Intro Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka Pada hitungan tilam kesange yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa inti sari air kehidupan Nyepi berasal dari kata sepi, sunyi atau senyap Hari raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggal atau kalender Saka yang dimulai sejak 78 Masehi Tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi Tidak ada aktivitas seperti biasa Semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum Ya saya dengan si satu anak kelas 2 SMP silahkan kenalkan dirimu Berkenalkan nama saya Francisco Tundudanggor Biasa dipanggil Ciko Saya berasal dari Manggarai Tetapi saya tinggal di Bekasi Saya kelas 2 SMP Jadi pengalaman nyepi saya disini sangat menyenangkan karena saya sudah dua kali merasakan nyepi di seminari ini Salah satu pengalaman nyepi saya itu nonton bersama Nonton bersama merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan pada saat nyepi Tapi nontonnya itu pun juga harus diam-diam Karena disini menggunakan silensium magnum Yaitu diam Lalu kegiatan disini juga sangat banyak saat nyepi Tapi kegiatan itu pun juga dilakukan secara diam-diam tanpa adanya suara-suara yang besar Apakah Ciko kamu menemukan sesuatu yang khususnya makna hidupmu Dalam kesepian itu Atau sekedar hanya gelap-gelap biasa yang tidak punya makna Ada maknanya dong Apa itu? Menurut saya maknanya itu seperti di dunia di luar itu gelap Tapi di hati saya itu tetap ada Kristus yang menerang Wah yang mantap Terus-terus hanya Nanti-terus siap Nanti Pantai saya itu SMA semenur tinggi Dan jangan kerja baik-baik semua Itulah bukti yang kamu mau bawa terang Oke Ciko, terima kasih Halo, perkenalkan nama saya Alexander Eretis Saya lahir besar di Bali Asas saya, parofi saya dari Tuhan Mahakurus Tuka Hari ini saya akan menceritakan pengalaman nyepi saya yang pertama kali di seminari Pengalaman saya yang pertama kali di seminari ini cukup seru Karena disini ada nonton bareng Disini bisa bercanda Tapi disini apa ya Kalau bercandanya gak harus suaranya keras Silensium maknanya disini Tidak boleh keras-keras Kalau ngomong seperlunya Bagaimana pengalaman nyepi ini kamu lihat dengan relasi panggilanmu dengan sang pencipta Kalau disini kan gelap Kadang-kadang takut Itu kan biasa Tapi Karena banyak orang disini Orang tua juga pernah bilang Jangan takut tuh Jadi saya jangan takut Mana-mana walaupun gelap Takut Tidak Tuhan Ya dalam iman Tadi Yesus Ini adalah terang kan Kelas hidup Selain kebenaran M14 ya Bagaimana pemaknai Dalam konteks nyepi ini Erich Gelapan tuh selalu ada ya Dan bagaimana persoalan-saralan kebombawa terang Terang itu adalah Allah sendiri Dapat pikiran yang baik Perkataan yang baik Perkataan yang baik Kamu siap gitu Baik Terus kan Erichnya Kuase Berkenalkan saya Nama saya adalah Georgius Bintang Raisawedadana Saya berasal dari Kota Singaraja Dan berasal dari Kabupaten Buleleng Untuk pertama kali Saya merasakan Saya menyepi disini Pada saat Kelas DSMP Hingga Kelas DSMA Dan seperti yang Saya ketahui Nyepi adalah perayaan Dimana yang dilayakan oleh Umat Hindu Dan tidak boleh ada aktivitas Apapun Sehingga Bisa disebut dalam Katolik bilang Itu silensium agung Silensium manium Dan menurut saya Dalam Dalam keistiwa nyepi Yang dari kelas 3 ICP Hingga kelas 2 ICM manium Saya menemukan banyak hal Yang tidak saya dapat Dari luar seminari Karena menurut saya Ini merupakan pengalaman Yang baru Dimana saya menjalankan Nyepi saya Yang biasanya bersama keluarga Namun sekarang malah bersama Dengan saudara-saudara saya Yang ini rekan-rekan Seminais lainnya Jadi Dalam Konsep nyepi ini Yang berarti Tidak ada aktivitas Dan lebih menekankan Kehendingan Serta kegelapan Jika pada malam hari Saya diajak untuk menemukan Tuhan Dan berkomunikasi dengan Tuhan Tidak hanya itu Dalam kenyepi juga Tidak hanya kita Tidak melakukan aktivitas Aktivitas apapun Melainkan kita juga Diharapkan untuk merenung Panggilan kita Dan Menurut saya sendiri Panggilan yang saya renungkan ini Dapat berdampak baik Bagi saya sendiri Oleh karena itu Peristiwa nyepi Yang ada di seminari Yang saya jatuh Yang saya jalankan di seminari Dapat saya lakukan Dan biasanya saya lakukan Untuk perkembangan Ruhani saya sendiri Oleh karena itu Misalnya dalam Pegelapan Dan kegelangan Saya menemukan Seperti rumah Karmel yang baru Seperti rumah kami Dalam bedug Di bedugul Oleh karena itu Nyepi di seminari Merupakan peristiwa Dan pengalaman yang baru Baik Gita Terima kasih ya Apakah Apakah ada Pak rasa takut kah Apakah selama Nyepi itu Kamu buat satu refleksi Baca buku kah Dalam film horor kah Atau Ya Karena kan cuma sehari ya Kadang-kadang Kadang-kadang Kita orang banyak Kita senang disini Apakah kamu ada Rasa takut Mungkin kamu mau Karmani Kan jauh disini Ada Rasa takut Tentang hantu kah Untuk akan rasa takut Mungkin tidak Mungkin juga iya Karena kan dalam Seminari Pastilah gelap sekali Baru Apalagi Kita kan Tidak terbiasa Dalam gelap Dan biasanya Kalau gelap-gelap Pasti kita berpikir Yang aneh-aneh Pertama saya sendiri Apalagi Apa dalam Kegiatan nyepi ini Kita tidak diperlukan Kita diperbolehkan Menggunakan Warnet Dan Menurut saya Kegiatannya juga Diminalkan Baru kegiatannya juga Kita selalu menonton Selalu Acaranya itu Menonton Film horor Jadi Tidak mungkin Kita tidak memikirkan Hal-hal yang aneh Setelah kita Setelah kita Menonton Film-film horor Apalagi Kita biasanya Berjalan dalam gelap Dalam Kebiasanya Nyepi-nyepi Biasanya Dalam gelap Baik Bintang ya Selamat malam ini Kena bagi Teman-teman lainnya Oke Terima kasih Bintang ya Oke Perkenalkan Nama saya Stefan Sebelum Terima kasih Saya ini Saat-saat seperti itu Saya juga mengerti Bahwa sebenarnya Nyepi bagi saya itu Bukan hanya saat Untuk Kenal Menahan diri Tidak melakukan Sesuatu Tapi juga saat Untuk berbicara Dengan alas diri Melalui Khamilnya Yang ada pada saat itu Karena menurut saya Nyepi yang terutama itu Bukanlah nyepi fisik Dalam arti Yang kita tidak Baktifitas Dan segala macam Tapi lebih kepada Nyepi spiritual Bagaimana itulah Saat dihidikan alas Untuk berbicara Secara Terima kasih Nah jadi Selama tidak Khamil itu Nah jadi Agak Bagi Biasi Disini Saya Karena Mulai jam Mulai gelap Itu Lampu semua Mati Gak Gak ada Cahaya Sebenarnya Jalan Tidak Sama Mati Gak takut Gildo Apakah Selama Pakal Lampu Tidak Lampu Semenari Ini Kau Membayangkan Hantu Kau Membayangkan Yang Mengeri Mengerikan Begitu Apakah Teman Teman Yang Ketakutan Mau Kepar Mandi Kenak Gelap Begitu Oh Tidak Hantu Ada Yang Begitu Kalau Saya Pribadi Bayangin Hantu Itu Ada Cuma Kalau Soal Takut Mau Kemana Mana Saya Masti Karena Memang Kondisi Waktu Gak Ada Cahaya Saya Sekali Jadi Pasti Bayang Aneh Aneh Pasti Lah Kegelapan 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 Simbol Dalam Injil Sehingga Nanti Kita Mendengar Besok Minggu Pertama Dicoba Ibi Tiga Kali Kegelapan Dosa Itu Hal Yang Sangat Mendasar Baik Ketum Pengalaman Mereka Share Pengalaman Sebenarnya Yang Tiga Kali Mengalaminya Pins Hari Baik Terima Kasi Oke Tiga